selamat menikmati servisan tv sharp jadul ini serinya qubit sharp qubit 20 in serinya 20R200M berarti ini 20 in bukan 21 in tapi 20 in untuk kerusakannya kita coba kita colokin stekernya tv langsung hidup suaranya sudah keluar tapi gambarnya tidak ada kita saksikan gelap ya penyakitnya suara normal sedangkan gambar tidak ada oke kita bongkar tv nya oke ini bagian dalamnya sudah kita buka mesinnya lumayan kotor ini tembunya lumayan tebel mungkin lama tidak dibuka ini tv kita lihat di filamen atau heaternya tidak nyala kita matikan saja lampunya biar jelas jelas sekali tidak ada cahaya disini oke kita cek tegangan heaternya apakah hadir untuk heater ini disini ini urutnya ini adalah filamen atau heater kita urut ya di kaki ini ini harusnya ada tegangan sekitar 6V AC dan ternyata tidak ada ini cuma 0,03 berarti ada yang tidak beres kita cek B plus nya dulu untuk tegangan B plus 115V disini ini dibatasi dengan lilitan biasanya disini 109,5V ini normal ya ternyata B plus nya normal oke kita matikan dulu tv nya dan ini rasanya belum afdol kalau belum dilakukan solder ulang karena kita lihat disini banyak sekali solderan-solderan yang aus mungkin kerja mesin jadi tidak optimal kita perlu men-solder ulang dulu ini kita lihat disini disoket juga sepertinya sudah korosi ini oke kita zoom disoket ini kita lihat kita goyang kita mati disini bergoyang oke setelah kita solder ulang kita coba hidupkan tv nya oke kita penasaran tidak usah mengecek tegangan dulu oke ternyata sudah normal ini tv nya oke cukup sekian video saya untuk kali ini jangan lupa tonton konten-konten saya selanjutnya semoga bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati